Gurun pasir Abu Sultan di Ismailia, Mesir dipenuhi warga dan unta. Tak sekedar berkumpul, mereka tengah berpartisipasi dalam sebuah acara bernama Festival Hagen. Festival ini adalah acara tahunan yang sudah menjadi tradisi tertemurun. Salah satu acara utamanya ialah lomba balap unta. Mereka berlomba di lintasan sepanjang 5 km dan pemenangnya akan mendapat hadiah uang tunai sebesar 1.500 pound Mesir atau sekitar 1 juta rupiah. Tahun ini tercatat sebanyak 250 pembalap yang berpartisipasi. Puluhan tumbukan batu yang tersusun rapih di sungai di kampung Bolang, desa Cibulu, kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat ini bukan buatan mahluk gaib ataupun mahluk luar angkasa. Ini merupakan hasil seni dari para seniman rock balancing. Rock balancing atau berarti adalah seni penyimbangan tatu, biasa dilakukan di aliran sungai yang memiliki banyak batuan. Untuk dapat menyusun mebatuan seperti ini, diperlukan konsentrasi dan juga kesabaran. Seni rock balancing ini pun disebut dapat mengontrol emosi yang berlebih. Selain itu, kepuasan dapat dirasakan ketika berhasil menyusun mebatuan. Seni rock balancing ini ternyata sudah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat Jawa Barat. Mereka mengenalnya sebagai permainan tradisional yang bernama papancakan. Menurut pakar permainan tradisional Zaini Alif, papancakan ini dahulu disiplakan untuk memberikan pelajaran tentang keseimbangan, kesabaran, ketelatenan, hingga logika berpikir bagi para pemainnya. Bagaimana permainan ini sebenarnya melatih generasi kita atau anak-anak kita atau masyarakat pada dunia adalah menyusun batu bertumpuk dari besar kecil atau dengan logika keseimbangan yang ada. Nah disanalah anak-anak kita atau generasi kita sedang belajar tentang keseimbangan, kesabaran, ketelatenan, logika berpikir, sampai juga wawasan dia tentang nilai-nilai yang ada di lingkungan ini. Yang membedakan log balancing dengan papancakan, maka dapat papancakan, ketumpukan batu yang merasa tersusun, akan langsung dihucurkan untuk luarannya dengan cara dilempar dari jarak yang cukup jauh. Ini spesial karena bertempatan dengan Hari Saraswati, yang dipercaya umat Hindu Bali sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Pasca Hari Saraswati, umat Hindu Bali pun berbondong-bondong ke pantai untuk melakukan tradisi pembersihan diri atau banyupinaruh. Dalam tradisi ini, umat Hindu Bali melaksanakan persembah yang akan sederhana sebelum mencuburkan diri ke laut. Kemarin serang banyupinaruh, dapat bersucian diri, melipat, mandi, bersihkan diri. Tidak hanya sekedar mandi dan membasahi diri dengan air laut yang dianggap suci, warga juga mengiringi doa agar mendapat kesucian lahir batin. Kalau sekarang disebut, apa namanya, selesai percara maupun saraswati, disebut banyupinaruh. Hari ini sebenarnya disimulasi penyucian diri di pagi hari ini. Harapannya apa Pak dengan tradisi? Harapannya sih, mungkin-mungkin Tuhan memberikan rahmatnya kepada semua, khususnya umat Hindu di Bali, maupun di semua di negara Indonesia, agar jaga dunia ini selamat dan terindah dari mata bahaya. Selain di pantai, umat Hindu Bali juga melangsungkan tradisi banyupinaruh di mata air yang disucikan yang ada di pegunungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!